Halo saudara aku yang terkasih dan terberkati salam sehat selamat bertemu di channel Hadasi Garden pada kesempatan ini saya berbagi sedikit ilmu dan barangkali udah biasa bagi kita semuanya bagaimana cara kita dan bagaimana dapat PSB atau fotosintesis bakteria itu bisa diaplikasikan juga untuk membibis pakan ikannya artinya PSB ini bukan hanya sekedar bermanfaat bagi tanaman atau buah-buahan yang kita miliki tetapi ternyata ya ternyata PSB ini juga bisa untuk menggemukkan ikan menyehatkan ikan dan tentu dagingnya itu berisi ya enggak seperti ikan yang hanya makanannya pakan ya Nah saudara-saudara aku di sini saya sedang berada di dalam kolam saya dan isi kolam ini tidak begitu wonderful ya ini hanya ikan patin satu jenis saja beberapa bulan saya berhenti untuk memelihara ikan nila dan lele kata kesibukan dan juga untuk fokus pada tanaman di waktu sis apa di waktu globong waktu kosong ya sekarang kita perhatikan ikan yang ada di sini yang ikan patin umur hampir empat bulan dan sekali-sekali tiga kali sehari saya kasih pakan ya dengan membibisnya pakai PSB fotosintesis bakteria dan ini lumayan gemuk-gemuk dan padat ya sebenarnya sudah bisa dipanen tapi ya tidak tahan selera dulu kapan-kapan nanti kita akan memanennya ya enggak banyaknya sekitar 30 ekor ya saudara-saudaraku yang terkasih bagaimana cara kita untuk memberikan PSB ini untuk ikannya tentu untuk waktu yang tepat adalah saat kita memberikan pakan ya ukurannya mungkin anda pernah menggunakan E4 berikanan itu juga persis pengaplikasiannya sama ya E4 peternakan itu kalau mau beli di toko tani atau melalui online ya tapi saat ini bukan E4 yang saya pakai tetapi saya telah mencoba menggunakan PSB fotosintesis bakteria ini yang barangkali juga anda sudah coba dan hasilnya pasti anda menemukannya mendapatkannya ya selera satu yang terkasih bagaimana caranya Mari kita ikutin video berikut ini saudara-saudara kita langsung aja pada caranya yang pertama kita diandaikan sudah punya PSB ya dan disini hari saya agak banyak stoknya masih ada di ruangan lagi sekitar 2 botol aqua apa namanya ya 2 wasis ya kenapa wasis botol besar-besar ini ya saudara-saudara aku dan ini kita akan mencoba menggunakan ini ada yang yang 7 bulan umurnya ada yang satu bulan satu tahun ada yang satu setengah tahun dan kemarin di video saya yang sudah saya upload itu ada cara membuat makan PSB agar tetap aktif walaupun sudah bertahun-tahun ini ya gimana caranya membibis bahkan ikan patin atau ikan niladan sejenisnya nah mari kita lihat berikut ini baki mari kita siapkan gelas aqua ya kosong aqua mineral untuk tempat percampuran air dengan PSB ini ya ya dan kebetulan ikan saya di kolom ikan sedikit 30 ekor ini maka sedikit saja ini merupakan sampel saja karena tadi juga baru saya kasih makarnya ya jadi ini baru teringat saya untuk videoin supaya kita bagian untuk tahu ini ke PSB yang sudah setahun-tahun kita coba untuk menuangkannya di dalam lagu sedok ini yakni eh 5 ml ya 5 ml kalau sudah saya nubah di sepuluh ml dan dalam hal ini saya menggunakan sepuluh ml ya untuk percampuran sedikit pakan ya kalau enggak habis juga nggak apa-apa disimpan aja atau dibuang langsung juga atau saya langsung taruh di kolam untuk percampuran di air nantinya Oke nggak apa-apa lebih atau kurang nggak masalah karena ini enggak membuat ikan kita mati kok ya kecuali kalau udah berlebihan sekali ya tapi ini biasa aja ya normal deh ya kemudian kita aduk sampai merata dan ini kebetulan juga pakan saya sedikit ini untuk pengaplikasiannya di air kolam bisa kita pakai perbandingan 1 banding 20 ya satu liter PSB 20 liter air begitu seterusnya tergantung banyaknya air kolam kita nah saudara ku yang terkasih bagaimana cara membibis ikan dan ukuran takarannya ya di sini setengah ya setengah gelas saya pakai air dan empat tutup botol PSB dan itu kita aduk sampai merata dan kita akan tunggu nanti sampai sudah berbeda warna ya dan sudah mulai hancur baru kita aplikasikan nanti ke ikan kita atau ke kolam kita ini memang saya tuangkan semua bukan hanya lembab lagi kalau kita tunggu sampai 10 menit atau 5 menit nanti ini udah menyatu bahkan masih ada airnya ya oke selanjutnya kita akan sabar menunggu dan kalau sudah selesai kita langsung kasih ke ikan kita ya baik saudara ku yang terkasih mereka bareng-bareng itu memberikannya ke ikan dan yakinlah ikan kita akan sehat dan kita akan ikan yang gemuk besar ya oke saudara ku yang terkasih PSB ini memang rupanya bukan hanya untuk tanaman ya tetapi untuk ternak ikan jenis ikan apapun itu bisa ya dan memang khasiatnya luar biasa di tanaman di sayur-sayuran buah-buahan hijau subur dan tidak bakal ada hama ya lihat selamat menikmati